Kembali lagi di Newsline Pemirsa, dalam menghadapi pandemi COVID-19, aksi penggalangan bantuan alat pelindung diri bagi tenaga medis terus dilakukan oleh sejumlah pihak. Salah satunya, bantuan ribuan APD yang disalurkan perkumpulan sinar buddha Indonesia Sumatera Utara kepada tujuh rumah sakit rujukan dan posko penanganan COVID-19 di Sumut. Berikut liputannya untuk Anda. Pandemi COVID-19 masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara. Di Sumatera Utara berdasarkan data pertanggal 6 April 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara mencatat, kasus positif COVID-19 sebanyak 57 kasus, 127 pasien dalam pengawasan, dan 1 pasien positif dinyatakan sembuh. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pun terus dilakukan, mulai dari penyiapan rumah sakit rujukan COVID-19. Penyemprotan disinfektan, penerapan social distancing, hingga imbauan untuk tidak mudik selama pandemi COVID-19. Tak hanya itu, masyarakat pun turut berperan dengan menggalakkan aksi bersama melawan COVID-19 dengan berbagi masker, hand sanitizer, dan penyaluran bantuan APD bagi tenaga medis. Seperti yang dilakukan perkumpulan Cinar Buda Indonesia Sumatera Utara yang menyalurkan bantuan alat medis kepada tujuh rumah sakit rujukan dan posko penanganan COVID-19 Sumatera Utara yang merupakan tahapan ketiga aksi sosial melawan virus corona. Bantuan yang diberikan berupa 1.600 lembar masker bedah, 50 set APD, 1.000 sarung tangan, 20 liter hand sanitizer, 2.000 piece multivitamin, dan 150 kotak telur. Menurut Ketua Perkumpulan Sinar Buda Indonesia atau BLIA Sumatera Utara, Antoni Ho, pemberian bantuan dilakukan untuk mendukung kinerja tim medis sebagai garda terdepan. Apa kita terus pengalangan dana, dan terus sambil kita bertahap, apa yang dapat kita bantu terus. Termasuk kita teringat juga anak-anak yang kita, tim kita yang belum ada yang terpikir ke sana, dan juga hal ini kita salurkan alat-alat medis untuk perawat-perawat dan dokter-dokter yang memang dengan berusaha. Kita juga terima kasih sama mereka, mereka lah pahlawan-pahlawan kita. Sementara itu Komandan Lanut Suwondo, Kolonel Penerbang Meka Ayudanto, yang sekaligus menerima bantuan APD, mengapresiasi aksi pemberian bantuan yang diberikan, karena sangat penting bagi tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19. Kita diberikan bantuan berupa peralatan medis, seperti APD, masker, dan sebagainya, yang ini sangat kita butuhkan saat ini. Kita tahu bahwa peralatan ini cukup sulit mendapatkannya, sehingga ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari salah satu keluarga besar Indonesia, bahwa ini sangat dibutuhkan, dan mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada saudara kita yang lain. Rencananya bantuan akan terus diberikan dengan target penyediaan masker kain berstandar kesehatan bagi masyarakat dalam menangkal virus corona. Inilah salah satu bentuk kebersamaan dalam melawan virus COVID-19, di mana saat ini ada pemberian bantuan yang disalurkan kepada tujuh rumah sakit dan satu posko penanganan COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, di mana bantuan APD ini ditujukan kepada tenaga medis dan para medis dalam menangani virus corona, karena tenaga medis dan para medis merupakan garda terdepan melawan virus corona. Demikian dari Medan Sumatera Utara, Dana Pengaribuan, Edi Sembirik, Petro TV.